Halo semuanya, selamat datang di channel ini Berjumpa kembali dengan aku Bang Lupi Nah teman teman Di video kali ini aku akan kembali Memberikan video tutorial untuk Warga baru, karena kemarin pas aku live stripping Ada yang request Buat apa namanya Diminta untuk Buatin tutorial Tutorial apa namanya, pemain baru lagi Nah kita sekarang sudah sampai di tempat Driver Lacer dan diantar oleh Orang baik Makasih mas Ini ada orang baik, tadi kita di FF diantar sama dia Simpen nomor saya aja Berapa mas Sebentar ya Mengeluarkan Api dan mencatat nomor Orang baik Kenalin Aku Loot Gimana caranya Conteks Terus Berapa nomornya 680 680 01920 Namanya Mamat Tracker Iya 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 nih Dananya keluarga baru Bukan Makasih banyak Ya mas Saya mau Ambil License Alias Sim Apalagi nih Apalagi nih Dia mau ngomong apa nih Oh iya mas Telah di level berapa sih 133 133 Tujuh anjir Mas Kasih banyak Promo dong Jangan lupa Cek Youtube Bang Rupi Ada Tutorial Semua Dan live Juga Test Tone Kita Udah Level 10 Sebenarnya Tapi Ini Lagi Buat Konten Makasih Mas Ini Malam Baikan Tangan Kepada Mamat Terus 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 Kepada Mamat Terima Terima Kasih Nah Kita langsung Masuk Kedalam Tempat Traver License Kalau Misalkan Teman-teman Gatau Tempat Dimana Kalian Bisa Cek Di GPS Terus Kalian Cek Di Public Location Kemudian Cek Di General General Terus License Driving School Nah Itu Map Direction Set Driving School Nah Dia bakalan Ngarahin Kemari Ketempatnya Kalau Misalkan Di Map Lian Bisa Cek Tandanya Pas Di Tanda S Ini Dia Gitu Oke Langsung Aja Kita Ngambil Licensinya Ya Ngambil Licensinya Itu Disini Dibilang Driving School Select Test To Start Driving Test Atau Renew Lake Untuk Renew Your License Jadi Kalau Misalkan Kalian Belum Punya Lisensi Atau SIM Kalian Bisa Dengan Comment Tick Test Atau Kalau Misalkan Kalian Sudah Punya SIM Terus Kalian Expire Kalian Bisa Dengan Cara Renew Lake Renew License Kita Lihat Lihat Lisensi Kita Ada Paja Nah Kalau Lisensi Kita Disini Jelas Driver License Kita Belum Ada Karena Belum Ngambil Boating License Juga Belum Ada Flying License Juga Dan Kali Ini Kita Gak Bakalan Ngambil Lisensi Yang Pertama Yaitu Driver License Langsung Aja Kita Take Test Nah Please Enter The Premier Outside To Start The Driving Test Jadi Ketika Kita Kita Ngetik Comment Disini Kita Akan Terpotong Uang Belum Terpotong Nampaknya Uang Belum Terpotong Kita Langsung Take Test Aja Nah Ini Mobilnya Nah Gitu Itu Dari Instructor Welcome To The Driving Test Please Turn On The Engine To Start The Test Not Use Engine Or ALT To Turn On The Engine Nah Kita Kasih RP Nya Dulu Slash Ini Menghidupkan Mobil Dengan Kunci Mobil Tekar ALT Kalian Bisa Comment Slash Engine Atau Tekan Huruf ALT Aja Left ALT Sebelah Kiri Nanti Bakalan Keluar Info Anda Mencoba Untuk Melukan Mesin Nah Kalau Misalkan Sudah Hidup Berarti Keluar Dia You Have Successfully Start Vehicle Engine Good Now Follow The Red Chain Poins Drive Slowly Do Not Damage Vehicle Nah Jadi Karena Kita Sudah Apa Namanya Nah Kalau Itu Menendekan Mesin Mesin Kita Udah Hidup Tidak Mesin Hidup Jadi Jadi Sekarang Kita Tinggal Mengikuti Checkpoint Aja Jadi Kita Bawanya Pelan Pelan Aja Ya Kita Bawa Pelan Pelan Aja Kenapa Cuy Ya Kita Disuruh Kembali Lagi Nah Kalau Ketabrak Ya Tadi Sekir Aja Kita Kita Harus Ulang Lagi Dari 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 Slash Tag Test Lagi Kita Ulang Lagi RP Seperti Tadi Terus Belum Disini Sudah Oke Langsung Kita Gak Boleh Kita Abang Sama Sekali Ya Teman Ikutin Aja Semua Apa Namanya Checkpoint Jadi Saranku Buat Teman Kalau Misalkan Pagi Sampai Dengan Malem Itu Di Daerah Sini Paling Rame Jadi Bakalan Drop FPS Dan Juga Kemungkinan Buat Nabrak Makin Besar Bukan Kita Nabrak Sebenarnya Mungkin Lebih Ke Orang Yang Nabrak Kita Jadi Bawa Pelan Santai Aja Bawanya Jadi Kalau Misalkan Saran Aku Mau Ambil Lisensi Belajar Mobil Ini Kalian Ambil Njam Seginilah Jam 12 Ke Atas Pada Waktu Playernya Cuman 173 Pada Saat Player 200 Ke Bawah Biar Lebih Aman Kita Kondisi Sepi Jadi Tinggal Ngikutin Aja Tinggal Ngikutin Apa Namanya Ngikutin Seluruh Kota Aja Ngikutin Seluruh Kota Ngikutin Apa Namanya Cek Point Yang Ada Aja Untuk Ada Orang Dan Sampai Nabrak Sedikit Pun Ini Teman Teman Kalau Misalkan Mau Ngikutin Apa Namanya Cerita Tentang Player Baru Ini Buat Tutorial Player Baru Kalian Bisa Ngecek Dari Awal Kalian Bisa Cek Videonya Aku Di Tutorial Player Baru Itu Pertama Kali Dari Kita Spawn Di Kota Ini Pertama Kali Kita Lahir Di Dunia Di Dunia Ini Kali Lahir Di Kota Pelabuhan Bisa Itu Di Bandara Bisa Itu Di Apa Namanya Stasiun Greta Nah Kita Sudah Sampai Kembali Di Tempat Nah Jangan Lupa Parkirkan Kembali Mobil Disini Nah Disini Dibilang Grid Job No Turn Off The Engine Use Command Engine Or Alt N Jadi Kalian Bisa Menggunakan Command Engine Kalau Kalian Terbiasa Dengan Ngetik Atau Kalian Bisa Ketik Atau Kalian Yaitu Alt Yang Sebelah Kiri Spasi Dengan Tombol Huruf N Jadi Disini Anda Telah Mematikan Mesin Congratulation You've Passed The Driving Test You may Know Exide Vehicle Jadi Gitu Teman Teman Cara Mengambil Apa Namanya Cara Mengambil Lesensi Dari Memba Apa Sim Mobil Gitu Jadi Kita Lupa Lupa RP Ini RP Nya Adalah Mematikan Mematikan Slash Me Mematikan Mesin Mobil Dengan Bunci Mobil Jadi Udah Mati Mesin Mati Nah Jadi Karena Disini Dibilangkan Congratulation You've Passed The Driving Test You may Now Exide The Vehicle Nah Kita Langsung Saja Keluar Dari Mobil Nah Begitu Kita Keluar Dari Mobil Uang Langsung Turun Turun Jadi Kita Tadikan Untuk Biayanya Itu Adalah 50 Dollar Kalau Misalkan Di dalam Tadi Kalau Misalkan Mau Buat Baru Itu 50 Dollar Kalau Misalkan Mau Perpanjang Itu 25 Dollar Tadi Nah Jadi Kalau Misalkan Kita Download Dari Mobil Itu Keluar Info Di Sebelah Kiri Di Chat Log Kita Kita Have Passed The Driving Test And Are No Qualified For Driver License Jadi Kita Sudah Punya Lisensi Driver Lisensi Kendaraannya Nah Note Your Driver License Is Active For 3 Month Jadi Lisensi Mobil Ini Atau SIM Itu Berlaku Selama 3 Bulan Nah Untuk Ngecek Nya Kalian Bisa Mengetikan Comment Show License Nah Jadi Disini Nampai Jadi Ketika Kita Ketik Comment Show License Maka Akan Muncul 3 Buah Lisensi Ini Jadi Ada Driver License Valid Until Monday 18 Januari 2021 Pukul 3.30 32 Nah Nanti Pakalan Habis Pada Tanggal 18 Januari 2021 Setahun Depan Jadi Mungkin Teman Teman Itu Saja Konten Hari Ini Tentang Bagaimana Cara Membuat Lisensi Mobil Atau SIM Di Kota Losantos Di Game GTA San Andres Di Server Jogel Jogel Gamer Realty Project Teman Nah Jangan Lupa Like Video Ini Jika Teman Suka Share Ke Teman Teman Kalian Jika Menurut Video Ini Sangat Bermanfaat Dan Jangan Lupa Comment Di Kedepannya Dan Jangan Lupa Juga Klik Lonceng Agar Kalian Dapat Notifikasi Terbaru Dari Konten Yang Aku Buat Yaitu Game GTA San Andres Di server Jogja Gamers Lati Project Nah Dan Jangan lupa Subscribe Jogja Gamers Karena Ada Setiap hari Live Streaming Dan Aku Setiap hari Bakalan Live Streaming Terus Tentang Game GTA Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye